Intro Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya Dalam rangka mengenalkan budaya dan jajanan khas Banyumas Kelompok bermain dan TK Al-Irsad Al-Islamiya Prokerto Menggelar kegiatan parade budaya dan jajanan Banyumas Sebagai bentuk pengenalan budaya Banyumas dan jajanan Banyumas Kelompok bermain dan TK Al-Irsad Al-Islamiya Prokerto Menggelar kegiatan parade budaya Kegiatan parade budaya ini bertujuan agar anak-anak mengenal potensi budaya lokal Banyumas Dan kuliner khas Banyumas Dengan mengenal diharapkan anak-anak ini bisa mencintai dan dapat melestarikan kebudayaan yang ada Hal ini seperti diungkapkan Kepala Sekolah Kelompok Bermain dan TK Al-Irsad Al-Islamiya Prokerto Nur Sabiya SPD Alhamdulillahirrohim Alamin Hari ini Kelompok Bermain dan TK Al-Irsad dapat menyelenggarakan puncak tema Kebetulan untuk tema kita pada bulan ini adalah tentang Banyumas Dan sebagai puncak temanya kita ada beberapa kegiatan Kegiatan yang pertama yaitu kita mengenalkan kepada ananda yaitu batik Banyumas Agar anak-anak mencintai produk Banyumas Yang kedua kita mengenalkan jajanan-jajanan Banyumas Agar anak-anak juga mencintai jajanan Banyumas Kemudian yang ketiga kita mengenalkan kentongan sebagai kesenian dari Banyumas Begitu ya Ustada? Iya betul sekali dan Alhamdulillah hari ini anak-anak sangat senang sekali Orang tua juga sangat mendukung dengan memakaikan batik kepada anak-anaknya pada hari ini Dengan sangat kreatif dan luar biasa Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb Parade ini dikuti oleh anak-anak kelompok bermain dan TK Al-Irsad Al-Islamiyah Prokerto Uniknya anak-anak ini mengenalkan baju batik dengan model yang unik Tidak hanya mengenalkan pakaian batik Anak-anak ini juga dikenalkan dengan jajanan khas Banyumas Dan makanan tradisional seperti mendoan, cenil, kacang rebus, dawat ayu, nopia, jajanan pasar, rangin, dan lopis Tujuan dari pengenalan jajanan tradisional khas Banyumas ini diantaranya Agar anak-anak lebih menyukai makanan tradisional Dibandingkan dengan makanan cepat saji dan junk food yang banyak menggunakan bahan pengawet Jajanan tradisional ini diolah sangat sederhana dan tidak menggunakan pengawet sehingga baik untuk dikonsumsi Selain nilai gizinya tidak kalah dengan makanan cepat saji Dengan kegiatan seperti ini anak-anak diharapkan lebih mengenal budaya dan juga kuliner khas Banyumas Sehingga anak-anak ini dapat lebih mencintai budaya dan makanan tradisional Banyumas Dari Prokerto Tim Liputan BMAS TV melaporkan